Oke lanjut ke soal nomor 2 Yang kedua yaitu Heksadesimal ke Semua Desimal, Biner, dan Oktal Oke lanjut Yang pertama kali kita lakukan adalah Heksadesimal ke desimal Yaitu E, E Nah sebelumnya kita harus Mengetahui bahwa A itu adalah 10 B, 11 C, D, E, F 12, 13, 14, 15 Nah Jadi yang E, E ini adalah 14 Dan 14 Nah 14 dan 14 itu Kita Ambil ini menjadi 0 Ini menjadi 1 Jadi 14 Dikali Karena dia heksadesimal Jadi 16 Pangkat 1 Ditambah 14 Dikali 16 Pangkat 0 Karena ini pangkat 0 Oke 14 kali 16 Adalah 224 Ditambah 16 Pangkat 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 0 Sama dengan 1 Berapapun pangkat 0 Adalah 1 1 dikali 14 Sama dengan 14 Jadi Hasilnya Adalah 238 Nah Jadi Heksadesimal Ke desimal Ke desimal E 16 Ke desimal Adalah 238 Nah Lanjut Ke Heksa Ke binar Wow Sudah Berwati batas Antum ya Nah Disini saja Heksadesimal Ke binar Heksadesimal itu EE Ke Binar Kan Nah EE itu Jadi kan Konsepnya seperti ini 1 2 4 8 16 32 Dan seterusnya Nah Kalau 14 itu Adalah 8 Ditambah 4 12 Tambah 2 14 Nah Berarti Ini dipakai 1 2 3 4 Nah Karena Satunya Tidak Karena Jika kita tambahkan Yang 1 Jadi 15 Kita hanya butuh 14 Karena E adalah 14 Jadi 1 1 1 0 1 1 1 0 Dan 1 1 1 0 Seperti itu Nah Ini kan Heksadesimal Ke Biner Ini adalah Hasil dari Heksadesimal Ke Biner Lanjut Ke Heksadesimal Ke Oktal Nah EE Sama dengan Kita ambil Dari sini Yaitu Ini kan 16 Berapa Oktal Nah Kita lihat Disini dulu Berapa Biner Jadi Heksadesimal Itu Untuk Menghitung Oktalnya Kita harus Konversikan dulu Ke Biner Jadi Kalau sudah Dapat yang Biner Berarti Kita ambil Lagi 0 1 1 1 0 Dan Dibagi 4 1 2 3 4 Berarti Ini Dan Ini Eh Salah guys Dibagi 3 1 1 1 1 0 1 1 1 0 Dibagi 3 1 2 Nah Karena ini Hanya 2 Kita bisa menambahkannya 0 Karena 0 itu Gak apa-apa Ditambahkan atau Tidak ada Oke Nah 0 1 1 Nah 0 1 1 Berarti Yang terpakai Adalah 2 buah ini 4 Ditambah 2 Adalah 6 Berarti Disini Adalah 6 Nah 1 0 1 1 0 1 Berarti 4 Dan 1 Yang dipakai Berarti 5 Nah Ini adalah 1 1 0 1 1 0 Berarti Yang dipakai Cuman 2 Dan 1 4 Tidak Berarti 2 Tambah 1 3 Berarti Hasilnya Adalah 3 5 6 Nah Begitu Hasilnya Sangat mudah Kan Oke Lanjut Ke soal Nomor 4